Penyelenggaraan kampanye terbuka Partai Politik Peserta Pemilu 2014 minggu kemarin diwarnai sejumlah kegagalan juru kampanye untuk hadir di lokasi kampanye. Ketua Dewan Patimangan Partai Gerindra Prabowo Subianto tidak hadir di Makassar, Sulawesi Selatan. Sedangkan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anies Mata batal berkampanye di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Langkah pertamanya adalah kita putihkan NTB. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Anies Mata batal ke Mataram setelah jadwal penerbangan pesawatnya ditunda. Pesawat Wings Air dengan penerbangan IW-1868 yang rencananya terbang pukul 1 siang dari Surabaya menuju Mataram ditunda sampai pukul 3 petang. Tak ingin mengecewakan kader dan simpatisan yang sudah menunggu di lapangan gotong royong Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Presiden Partai Keadilan Sejahtera ini pun terpaksa berorasi melalui pesawat telepon. Kita berdoa bersama, Ya Allah, takdirkanlah dengan kuasa-Mu. Ya Allah, takdirkanlah dengan kuasa-Mu sebuah kemenangan besar bagi kami dalam pemilu ini, Insya Allah. Tak hanya Anies Mata, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto juga batal berkampanye di Makassar, Sulawesi Selatan. Prabowo beralasan harus pergi ke Malaysia untuk membebaskan seorang tenaga kerja Indonesia yang terancam dihukum mati di negara itu. Para simpatisan Gerindra yang berkumpul di lapangan BTP Tamalan Raya Makassar menyaksikan orasi Prabowo melalui siaran langsung yang ditayangkan di sebuah layar raksasa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur dan Makassar, Sulawesi Selatan, Tim Liputan Berita 1 melaporkan. Terima kasih telah menonton!